Oke baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang structural analysis gitu ya Jadi bagi yang sebelumnya belum mengikuti bisa di review dulu untuk part satunya tentang stress Kemudian part keduanya tentang deformation dan strain Kemudian part 3 kemarin tentang torsion gitu ya Jadi tegangan itu sebenarnya hanya ada 2 yaitu tension dan juga shear gitu ya Tension tegangan normal dan juga tegangan geser gitu Jadi tegangan normal terbagi lagi jadi 2 yaitu tegangan tekan dan geser Tapi pada kenyataannya ketika kita menghitung sebuah part mesin atau mungkin struktur baja atau sejenisnya Beban itu menghasilkan tegangan yang saling berinteraksi gitu ya Jadi tidak hanya untuk tegangan tarik saja atau geser saja Tapi kadang-kadang bisa kombinasi dari berbagai macam stress tersebut Nah kenapa hal ini penting untuk dihitung ya Karena memang material itu terkadang memiliki karakteristik kegagalan yang beda ya Jadi kalau kita sempat singkung di part 1 Itu kan kita sempat singkung kalau material itu ketika melebihi tegangan tarik maksimumnya atau yieldnya Dia akan fail gitu ya Nah cuman konsep itu kan sebenarnya juga agak rancu ya Karena memang untuk material yang ductile atau mudah mulur gitu ya Ductile atau dibandingkan dengan brittle itu akan berbeda Kalau ductile dia akan lebih mudah patah ketika ada tegangan geser maksimum melewati tegangan geser maksimum Sedangkan untuk material brittle dia akan rusak pada tegangan tarik maksimumnya gitu ya Jadi beda material bisa berbeda kegagalannya atau tipe failnya gitu ya Nah makanya kita harus mendefinisikan tegangan maksimumnya itu kemana dan ke arah mana gitu Dari berbagai macam kombinasi beban tersebut gitu ya Oke sebelum terlalu jauh kita akan coba melihat dulu satu yang belum kita bahas ya Jadi ini tadi tentang combine duct ya Jadi combine duct itu intinya seperti ini Jadi ketika kita pengen ngitung di titik A Tapi disini ada torsi, ada moment, ada shear gitu ya Oke sorry balik lagi jadi ketika yang belum kita bahas adalah tentang transfer shear gitu ya Jadi pada part pertama kemarin kita sudah membahas tentang perhitungan stress gitu secara simple gitu ya Menggunakan F per A gitu Nah F per A itu sebenarnya hanya pendekatan ya Jadi ketika kita menghitung sebuah batang lurus gitu kita tarik secara aksial Dia bisa dihitung menggunakan F per A gitu ya Bisa cukup akurat gitu lah Cuman mungkin pada daerah ada konsentrasi tegangan atau di daerah jepitnya Dia memang hasilnya mungkin agak kurang akurat gitu Cuman oke lah Nah sedangkan untuk shear sendiri Kita tidak bisa dengan mudah menghitungnya menggunakan F per A gitu ya Jadi F per A untuk shear itu biasanya hanya untuk pendekatan aja gitu Nah ini sebenarnya teorinya cukup panjang ya Jadi kenapa bisa muncul di distribusi seperti ini Cuman intinya kesimpulannya shear stress itu distribution pada sebuah permukaan melintang Yang digeser dengan tegangan geser V ini Dia itu akan seperti ini nih Jadi pada bagian atasnya dia akan rendah gitu ya 0 Terus kemudian semakin ke tengah nilainya akan semakin tinggi gitu ya Terus kemudian turun lagi dia akan 0 lagi gitu Jadi ketika dia di tengah dia tertinggi nilainya adalah 1,5 V per A gitu ya Atau F per A nih Cuman F untuk gaya geser disebut V gitu biasanya Jadi 1,5 halnya V per A gitu Jadi kira-kira seperti ini distribusinya Ini hanya untuk pengetahuan aja Ini sebenarnya ada rumusnya ya Jadi tau sama dengan V dikali ki per IT gitu ya Jadi ki itu nanti adalah momen inersia yang dihitung berdasarkan reference areanya gitu Nanti bisa dibaca di buku-buku mekan angka material gitu ya Ini cuman jarang dibahas Jadi mungkin kita gak akan terlalu banyak mendalami polanya ini gitu ya Soalnya kadang-kadang kita cuman butuh 2 data sih Kadang cuman di atasnya ini, di tengah, atau di bawah gitu Jarang sekali kita ngitung di antaranya Oke Kita balik lagi ke tema kita Yaitu combine load ya Jadi combine load itu Combine load itu menghasilkan berbagai macam stress yang Memiliki orientasi yang berbeda-beda gitu ya Jadi misalkan kita balik lagi ke yang ini tadi ya Misalkan kita tarik ke bawah Otomatis kan di daerah A ini Dia akan terjadi tegangan tarik akibat bending moment gitu ya Jadi 6kN dikali 300mm Menghasilkan bending moment yang menarik titik A gitu Terus gaya kedua yang berlangsung adalah mungkin torsi gitu ya Jadi 6kN diputer ke arah sumbuji dengan aturan tangan kanan kemarin ya Akan menghasilkan tegangan geser di titik A gitu Atau juga disini ada nanti Ada tegangan shear Apa namanya Transverse shear yang kita bahas tadi gitu ya Ini A nya kan disamping ini kebetulan Nah jadi Kalau A ini A nya di atas tadi Sorry Tadi ada tegangan tarik Cuma kalau ada bending moment Di TTI itu nilainya 0 gitu kan Cuma dia terkena shear Transverse shear Yang nilainya 1,5 tadi 1,5 V per A tadi gitu Jadi ada berbagai macam Stress Dan berbagai macam orientasinya di satu titik saja gitu ya Nah terus bagaimana cara menghitungkan Cara menghitung Nilai dari stress itu gitu ya Jadi kalau kita lihat secara Menggunakan sistem koordinat X, Y Yang ortogonal Tegak lurus Sama yang tegak lurus Yang standar gitu ya Itu kita bisa hitung Nilainya seperti ini Jadi yang Ke arah sana itu Sigma Y Ke arah sana itu Sigma X Terus tegangan geser yang Tegak lurus Plain ini Namanya Tau X, Y gitu ya Jadi ini kalau tegak dimensinya Seperti ini mungkin agak rumit ya Nah Bagaimana kita menentukan Ketika si orientasinya sumbunya itu Kita miringkan seperti ini gitu ya Misalkan Koordinatnya kita putar Misalkan Sebesar teta derajat gitu ya Kalau gaya kan gampang ya Gaya kan vektor Dia cuma Tinggal di Apa namanya FX, FY, cos, sin gitu ya Jadi gampang ya Kalau Stress sendiri dia gak bisa ya Gak bisa di treatment sebagai Vektor Karena dia bukan vektor Dia lebih ke Skalar Tapi arahnya berbagai macam Itu biasa di Kanal Doga dengan istilah Tensor ya Jadi Ada tensor stress Yang mana dia Terdiri dari Berbagai macam Input Yaitu Sigma X Sigma Y Sigma Z Terus Tau X Terus Z Seperti itu ya Sebuah dengan tensor Sehingga transformasinya juga Cukup rumit gitu ya Ini sebenarnya penjabarannya Dari Gaya Jadi F per A Terus diarahin Terus dicerminkan Cosin dan lain sebagainya Sehingga diperolelah hubungan seperti ini ya Nah ini Jadi rangkumannya seperti ini Kita singkat aja Ini sebenarnya gak perlu diapalin ya Karena Kadang-kadang kita gak butuh ya Sudutnya berapa Tapi yang kadang menjadi pertanyaan itu gini Berapa sih nilai tegangan Normal maksimum yang terjadi gitu ya Misalkan kita punya Sigma X 100 Sigma Y 200 Nah maksimalnya berapa Apakah 200 itu Itu belum tentu juga ya Kalau kita bicara masalah gaya lah Yang gampang ya Jadi kalau ada gaya Ke arah X itu Misalkan 100 Atau 20 gitu kan Terus kemudian ke arah Y itu Misalkan 30 Berarti kan Yang Maksimum force nya kan 2 kuadrat plus 20 kuadrat plus 30 kuadrat di akar gitu ya Jadi kan maksimumnya bukan 20 atau 30 gitu Begitu juga berlaku untuk Stress Itu hanya untuk X nya saja Belum kita bicara masalah Taunya gitu ya Nah Sehingga yang penting itu bukan Tetanya Melainkan Nilai maksimumnya itu berapa gitu loh Nah sedangkan nilai maksimumnya berapa itu juga Kita harus hitung menggunakan Tetanya gitu ya Jadi tetanya Tetanya berapa sih Yang menghasilkan Nilai Tegangan tarik maksimum tersebut gitu ya Nah makanya Muncullah konsep Yang dinamakan dengan Principal stress Nah jadi Principal stress itu Adalah Tegangan normal maksimum Yang terjadi pada Satu titik itu tadi gitu ya Jadi di satu titik ini tadi Tegangan maksimumnya berapa gitu Tegangan normal maksimumnya berapa Atau mungkin kalau Gampangannya Bicara masalah faktor tadi ya Kayak X20 Y30 Prinsipelnya itu ya Magnitudenya gitu Jadi 20 Kwadrat plus 30 kwadrat Di akar gitu ya Nah Kalau disini istilahnya itu Prinsipel gitu Ini nanti di Apa ya Software-software Ataupun di Saat memilih material Itu akan sangat penting ya Karena ductile Sorry Karena yieldnya itu Bukan X aja Atau Y aja Tapi dia lebih ke prinsipelnya gitu ya Oke Nah ini cara Menghitung prinsipelnya adalah Dengan pertama-tama Menentukan Thetanya dulu Jadi persamaan tadi kan Ada Thetanya yang belum diketahui ya Nah kalau kita Transformasikan Puter-puter Menggunakan persamaan Differential integral Itu kan menuntuk Mencari nilai maksimum dan minimum Ketemulah Theta P nya ini gitu ya Jadi kalau Kita ingat ya Persamaan differential kan Turunannya Yang sama dengan 0 Merupakan nilai Maksimumnya gitu ya Gradien Terrendahnya gitu Semoga gak lupa ya Itu teori kalkulus ya Akhirnya Dihasilkanlah Nilai Theta P ini Atau prinsipel Nah ini menggunakan rumus Tau X Y per Sigma X Min Sigma Y per 2 Nah nanti ini Bisa di inverse Tangannya Terus dibagi 2 Ketemulah Theta P nya berapa Nah Theta P ini tadi Kita bisa masukkan ke sini Persamaan ini Dan Substitusi ketemulah Sigma Prinsipelnya Sigma 1 nya berapa Dan Sigma 2 nya berapa Nah ini jadi Sangat berguna sekali ya Jadi Nilai maksimum Tegangan di suatu lokasi itu Ditentukan oleh Sigma K arah X Sigma K arah Y Dan juga tegangan gesernya Jadi semuanya kita pertimbangkan Di persamaan ini gitu ya Nah namun kenapa disini Ada plus minus ya Jadi Ini itu sebenarnya Karena persamaan Kuadrat Jadi dia Ada plus minus Jadi maksudnya nanti Ada hasilnya yang Nilainya itu Prinsipel stress maksimum Ada prinsipel stress minimum Jadi kalau kita balik lagi ke sini ya Kalau kita balik lagi ke sini Kita lihat Sigma X dan Sigma Y nya Ketika kita puter Theta sebesar Theta P tadi Sigma X Aksen nya itu mungkin akan sangat besar gitu Prinsipel maksimum Tapi kan otomatis Yang sebelahnya dia Yang bersesuaian kan mungkin akan turun gitu ya Nah disitulah ya Yang nilai Sigma prinsipel yang Minimumnya gitu Semoga gak bingung sejauh ini ya Memang Agak abstrak konsep ini ya Oke lah Jadi Kira-kira seperti itu Nah kenapa ini penting ya Seperti sebelumnya kita bahas tadi Daktel material Itu dia Cenderung gagal pada Shear stress gitu ya Jadi Sedangkan brittle Kebalikannya Brittle biasanya Dia terhadap normal stress Jadi ketika material itu Ditarik seperti ini Material ductile Itu cenderung akan Naikin Kemudian patahnya akan membentuk sudut 45 derajat gitu Di ujungnya sini gitu Nah kenapa 45 derajat Itu karena adalah Titik dimana Shear stressnya itu maksimum gitu ya Kalau kita hitung menggunakan Theta ini gitu ya Ketika kita tariknya P ini ya maksudnya ya Ketika kita tariknya P Maksimum shearnya itu Sebesar 45 derajat Theta P nya Nah ini makanya seperti ini Sedangkan brittle dia Theta maksimumnya ya Dia akan ke arah Normal gitu 90 derajat terhadap Tegak lurus terhadap Aksisnya si Axel ini gitu ya Akhirnya dia patahnya Seperti ini lurus gitu Itu konsep yang cukup penting ya Atau mungkin kalau kita Arah Bebannya kita ubah ya Jadi kalau tadi kan dia tarik Sekarang kita murni torsi Yang ductile Justru melahakan lurus Ini ya Apa namanya Patahannya Kenapa? Karena Sigma Sorry Theta maksimumnya itu Dia terjadi ketika sudutnya Nol gitu Jadi sebelum kesini Kita mungkin bahas dulu nih ya Jadi Tadi kan kita sudah punya Namanya principal stress Kita juga punya Namanya maksimum shear stress Kalau kita balik lagi ke gambar ini Shear stress itu kan Ketika dia diputer Mungkin disini ada perubahan Sigma X Ada perubahan Apa namanya Normal stress Ke arah X dan X aksen Dan Z aksen Otomatis kan Nilai dari si Tegangan geser Juga kan berubah Seiring dengan Berputarnya si Orientasi itu gitu ya Nah otomatis kan Ada nilai normal Terus ada nilai maksimum Terus nanti ada nilai minimum Nah itu kita bisa hitung juga nilai Maksimumnya gitu ya Menggunakan rumus Seperti ini kira-kira Jadi istilahnya TTS Ini istilahnya maksimum shear Kita bisa hitung Menggunakan rumus ini gitu ya Nah kenapa ini penting Ini kita balik lagi Ke gambar yang ini tadi ya Jadi ketika Si Batang ini kita puter Menggunakan torsi Otomatis kan Gayanya kan Murni shear semua ya Yang ke arah 90 derajat Yang ke arah Sini Otomatis kan Patahannya juga akan 90 derajat Karena Darktail itu Failnya di shear Kebetulan shearnya ke arah sini Ke arah lurus Sedangkan Untuk brittle Dia kan patahnya Di tegangan tarik Nah makanya Tegangan tarik maksimum itu Justru terjadi Di sudut 45 derajat Ketika Dia Dirotasi gitu ya Itu bisa dibuktikan sendiri Menggunakan Persamaan analitis ya Jadi Prinsipenya ini Ketika Tadi ini diputer Itu nilainya akan 45 derajat Jadi akan patahnya 45 derajat Nah ini jadi Teori yang cukup menarik ya Oke Nah Terus kemudian Kalau kita balik lagi Ke persamaan kita tadi ya Yang ada Hubungan ada Sigma Terus ada Teta Ada Cosin gitu ya Cosin Cosin ini Ketika kita Pindah ruas Terus kita jabarkan Kita Pindah-pindah Itu ternyata Membentuk sebuah pola Persamaan kuadratis gitu ya Jadi ada Yang paling bawah ini Kalau kita lihat Sebelum paling bawah Ini yang Sigma X Minus sigma average Kuadrat Plus tau kuadrat gitu ya Sama dengan R kuadrat gitu Ternyata dia membentuk Sebuah pattern Membentuk sebuah pattern Yang mirip dengan Persamaan lingkaran gitu ya Kalau kita masih ingat Persamaan lingkaran Disini itu sebenarnya adalah Sumbu X Dikurangi nilai Penggeser ke dalam Gitu ya Kalau masih ingat ya Sumbu X Dikurangi geser ke dalam Kuadrat Plus Sumbu Y kuadrat Sama dengan Jari-jari kuadrat Nah ini kira-kira Seperti ini nih Bentuk Hasil persamaannya gitu ya Semoga Nggak Ini ya Nggak bingung ya Ini karena Matematika dasar Persamaan lingkaran Kalau masih ingat Harusnya ingat lah Persamaan lingkaran Seperti ini gitu ya Nah sehingga Perhitungan yang tadinya Itu rumit panjang Seperti ini Kita bisa Representasikan Menggunakan Grafik lingkaran Seperti ini gitu ya Grafik lingkaran Yang Jarak titik Tengahnya itu Sebesar Ini Apa namanya Sigma average Minus Sigma X Minus Sigma Y Plus 2 gitu kan Dan jari-jarinya Adalah ini nih Bisa dihitung dari Sini gitu ya Jadi Kita nggak perlu Ngitung Taunya Satu-satu Macem-macem itu Kita bisa Langsung hitung Menggunakan Persamaan 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 lingkaran Oke Nah sekarang Kita ke Case tadi ya Seperti biasa Kita akan Menghitung Tegangan Yang terjadi Di bawah sini ya Di Batang ini Jadi batangnya itu Panjangnya 1 meter Ditahan di Pangkalnya sini Terus kemudian Di bagian sini Kita berikan Gaya 100 N Dengan jarak Setengah meter Sehingga nanti Dia akan Ber Apa namanya Berotasi Karena ada Tanya torsi Dan juga Adanya bending moment Dan ada Apa namanya Tadi Transfer shear Gitu ya Di titik Kita akan Menghitung Di bagian bawah ini ya Jadi Nanti kita Coba hitung Satu persatu Bagaimana Penyelesaiannya Terus seperti biasa Nanti kita juga Akan Coba Hitung Menggunakan Finite element Analysis Gitu ya Ini saya buka Dulu Tab saya Oke Oke Saya coba Buat Saya saling dulu Ininya Case kita Tadi ya Oke Oke Ini kebetulan Menggunakan pipa ya Jadi kalau Kemarin yang Mengikuti tutorial Tentang beban torsi Mungkin Gak asing dengan Geometri pipa ini ya Dengan Diameter dalam Dan luarnya Gitu ya Oke Sekarang kita Mulai hitung ya Oke 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 Nah Materialnya mungkin disini Kita akan menggunakan baja ya Nah itu E nya mungkin 200 Kali 10 Angkat 9 Pascal Gitu ya Atau giga Pascal Poison ratio Seperti biasa 0,2 Kita mungkin Akan Menghitung Tegangannya Saja ya Jadi mungkin Nanti Nggak akan Supaya Nggak terlalu panjang Ya Karena memang Mungkin tutorial ini Akan panjang Kalau kita Menghitung Defleksinya Oke Nah sebelum Menghitung tegangan Kita pertama-tama Akan Membuat Diagram beda bebasnya Dulu ya Jadi kan Karena ini Dia dipotong disini Kita Buat Seakan-akan Dia terpotong Gitu ya Jadi Disini Kita akan Menghitung Tegangan Internalnya Gitu Atau Reaction force Gitu 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 Jadi yang kita Gunakan Cuman panjangnya 0,5 meter Aja ya Eh sorry 0,5 meter Seperti ini Aja ya Jadi kita Sederhanakan Sekaligus Untuk Menghitung Reaksinya Nah Kebetulan kan Kita Harus Memenuhi Kaedah Statika Ya Statik Dari sebuah Struktural Yaitu Sigma Moment Sama dengan 0 Dan Sigma Gaya Harus sama dengan 0 Nah jadi Disini Kita akan Coba Hitung dulu Reaksi-reaksinya Jadi ketika disini Ada Gaya X Gitu ya Otomatis Disini Akan ada Gaya Y Reaksi Gitu ya Reaksi Sama dengan Sigma F sama dengan 0 Udah jelas Kita bisa Peroleh Nilainya 100 Newton Ke arah Bawah Oke Kemudian Si Lengan Moment ini Akan Dikali Eh sorry Lengan Moment ini Setengah Meter ini Dikalikan dengan Gayanya ini Akan Menghasilkan Torsi Gitu ya Ke arah sini Torsi Sedangkan Gaya yang sama Tadi Ketika kita Kalikan dengan Panjang lengan Moment yang ini Setengah meter juga Akan menghasilkan Moment Gitu ya Ke arah sini Torsi Ini moment Nah otomatis kan kita Harus mengikuti Persamaan Sigma Moment Sama dengan 0 Dan sigma F sama dengan 0 Gitu ya Kalau sigma Moment sama dengan 0 ke arah sini Kita kan bisa Ya berarti Sama dengan ini Gitu reaksinya Gitu Semoga gak Bilu gak ya Jadi kalau Yang gak Yang gambarnya Gak patah ini Berarti dia Ke arah Sini ya Jadi Searah dengan Anak panah Yang saya buat Ini ya Kalau yang ada Patahnya Seperti yang Tiju Ini dia Kesini Eh sorry Yang biru Tadi dia Berlawanan Dengan anak panah Gitu ya Ke arah sana Gitu Jadi Harus Mengikuti Konversinya Gitu ya Oke Torsinya Kita bisa hitung Reaksinya Adalah Seratus Dikali Setengah meter Yaitu Lima puluh Newton meter Begitu juga Dengan Momennya Gitu kan Momennya kan Oh sorry Ini tadi kebalik ya Jadi Yang ini Dia itu justru Yang momen ya Ini momen Momen Yang ini Dia adalah Yang sini Dia adalah Torsinya Gitu ya Karena dia Muter Gitu ya Torsinya Arahnya Kesana Yang dihasilkan Anda gaya Berarti Lawannya Adalah Kesana Jadi Jadi dia Torsi Lawannya Amat Gaya 100 Jaraknya Setengah meter Berarti 50 ton Meter Oke Sekarang Kita udah Punya Kita pengen Ambil Data Di Titik Sini Yang bawah Berarti kan Kalau kita Lihat Disini Kita lihat Disini Beban Akibat Shear Kita bisa Lihat Seperti Yang ini Tadi ya Yang Apa namanya Ini kita Tambah Samping Aja Biar Nggak Bingung ya Shear Dia itu Tadi Seperti Ini Kalau Masih Nget Tadi ya Jadi Di titik Yang merah Itu Dia nilainya 0 Jadi kita Nggak perlu Awati Sedangkan Untuk Dari Bendingnya Bendingnya Dia yang Bawah Itu Tertarik Yang bawah Itu Tertekan Yang Bawah Tertarik Yang Atas Tertekan Jadi kita Di Bawah Sini Punya Tegangan Tarik Kalau Masih Ingat Nilainya Minus Mg Per Kita Sudah Bahas Di Materi Tentang Bending Bending Romen Sedangkan Untuk Torsion 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 Persamaan T C Per C Nah Kira-kira Seperti ini Nanti Masing-masing Akan kita Abungkan Yang Semua Yang ada Di Titik Bawah Ini Kita Akan Hubungkan Sear Otomatis Sudah 0 Kita Jadi Nggak Perlu Hitung Sear Lagi Oke Kita Mulai Dari Bending Dulu Yang Mungkin Mudah Sigma Sama Dengan Minus M Nya 50 Y Nya Itu Di Bawah Jadi Negatif Negatif Dari Ini Ya 100 Millimeter Berarti Apa Namanya Jarak Dari Titik Netral Tengah Ini Ke Bawah Adalah 50 Atau 50 Kali 10 Pangkat Main 3 Oke Terus Kemudian I Biasanya Anggak Lama Disini Dan Rawan Salah I Untuk Apa Namanya Kasus Kita Ini Dia Kan Hollow Pipe Nah Ini Kita Sudah Hadar Rumus Ya Moment Inertia Of Area Jadi P Tau itu Kenapa Ditulis P gitu Ya P Per 64 Dikali Diameternya 100 Gitu Ya Jadi 0,1 Pangkat 4 Dikurangi 0,08 Pangkat 4 Kita Hitung Dulu Oke Pipe 64 Saya Hitung Di Praku Terluar Aja Supaya Lebih Cepet Oke P 3,08 Kali 10 Pangkat Min 6 3 0,08 Kali 10 Pangkat Min 6 Nah Nanti Mungkin Teman-teman Bisa Bantu Koreksi Juga Kalau Ada Kesalah Hitung Karena Dari Video Sebelumnya Juga Ada Yang Salah Karena Kadang-kadang Ini Saya Buatnya Dadakan Jadi Tidak Saya Buktikan Dulu Nge Flow Jadi Wajar Kalau Ada 1 2 Yang Salah Hitung Oke Kita Masukkan Kesini Oke 50 Kali 50 25 0 0 Minusnya Hilang Dibagi 3,08 Dikali 10 Pangkat 3 Jadi 10 Pangkat Min 3 Dibagi 10 Pangkat Min 6 Oke Kita sudah Bisa Hitung Dari Sini 2500 Dibagi 3,08 8,11 Kali 10 Pangkat 2 Kali 10 Pangkat 3 Pangkat 5 Pas Scal Oke Kita Sudah Baris Dengan Banding Sekarang Torsion Torsi Itu kan TC Per J T 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 Keluarnya Sama Itu ya 50 Kali 10 Pangkat Minus 3 Dibagi Dengan C 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 Ini adalah Torsion Nah ini P Per 2 Kali C 0 Pangkat 4 Minus C I Pangkat 4 Sebenarnya mirip ya Tadi kan Kebetulan Oh Gading Tadi D Sekarang C Berarti Jari Jarinya Saya Hitung Dulu Oke 0,05 Pangkat 4 Minus 0,04 Pangkat 4 Saya Kalkulator Di Luar C C C C C C 5,79 Kali 10 Pangkat Minus 6 5 79 Kali 10 Pangkat Minus 6 Oke Oke Sepertinya sudah Semua ya Kita bisa Masukkan ke Sini 50 50 Kali 50 250 Sama ya Kali 10 Pangkat Minus 3 Dibagi 5,79 Kali 10 Pangkat Minus 6 Pangkat 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 Lagi 2500 Dibagi 5,79 Oke 4,31 Kali 10 Pangkat 5 Oke Ini Paskal Juga Nah Sekarang Kita sudah Dapat Stress Kita Tadi ya Di sini Kebetulan Oke Dia Tarik Tarik Nilainya Tegangan Tarik Ke arah Sini Adalah Tadi 8,11 8,11 10 Pangkat 5 Sedangkan Ke arah Sini Gitu ya Kita Anggep Anggep Aja Ini Sumbu X Gitu lah Terus Yang Sumbu Y Itu Dia 0 Sumbu Z Dia Juga 0 Karena Ini X Ini Y Ini Z Ini 0 Juga Karena Nggak ada Sear tadi ya Sear nya 0 Terus Nggak ada juga Gaya lainnya Oke Sekarang kita Ke sear nya Kebetulan Sear nya disini Arahnya Kesini Gitu ya Ya Bener Membar Sear Itu Mesti Seperti ini Arahnya Ini ada Teori nya Juga Tentang Stabilitas Gaya Gitu ya Oke Jadi Tau nya Itu 4,31 Kali 10 Pangkat 5 Oke lah Sepertinya Sudah lengkap Untuk Perhitungan Kita Ini Sekarang Kita Bisa Masukkan Ke Persamaan Yang Tadi ya Tentang Prinsipal Stress Atau Mungkin Kita Bisa Langsung Terapkan Di More Circle nya Daripada Terlalu Lama Di Perhitungan Apa Namanya Manual nya Saya Buat Dulu Sumbu X nya Itu Dia Adalah Sigma Sumbu Y nya Itu Tau Terus Kita Buat Ringkaran Ini Ya Saya Juga Enggak Apal Jadi Harus Nyontek Kemudian Titik Tengah Ini Kita Bisa Hitung Dengan Atau Atau Mungkin Ini Kita Bisa Hitung Titiknya Sini Menggunakan Tadi Jaraknya Tadi Kita Kan Punya Sik 8,11 8,11 Mungkin Kita Dalam Mega Paskal Aja Biar Gampang 0,811 Mega Paskal Kemudian Tingginya Itu Tadi Taunya Taunya Itu 4,31 Berarti 0,431 Mega Paskal Oke Sekarang Kita Cari Titik Tengah Ini Itu Nilainya Adalah Sigma Average Average Dikurangi Sigma X Plus Sigma Y Per 2 Jadi Average Itu Kita Hitung Sendiri Dulu Kebetulan Sigma Itu Cuman 1 Berarti Kita Pake 0,811 Per 2 0,811 Per 2 0,405 Terus Kita Masukkan Lagi Kesini 0,405 Dikurangi Sigma X Sama Juga Per 2 Hasilnya Kebetulan Sama 0,405 Berarti Dia Nilainya 0 Kesimpulannya Titik Tengahnya Ini Adalah 0 Jadi Gambar Kita Seharusnya Disini Oke Oke Nah Jadi Gambar Kita Seharusnya Disini Karena Titik Tengahnya Adalah 0 Terus Kemudian Disini Tadi 0,811 1 Oke Sekarang Kita Bisa Hitung Jari Jarinya Menggunakan Ya Ini Sebenarnya Rumusnya Sederhana Kita Punya Panjang Ini Terus Kita Punya Panjang Ini Berarti Kan Jari Jari Tinggal Akar Dari 0,811 Kwadrat Plus 0,431 Kwadrat Oke Rumus Lingkaran Sederhana 0,811 Kwadrat 0,65 7 Plus 0,431 Kwadrat Oke 0,185 Kita Akar Kita Akar Kwadrat Nah Kita Dapat 0,531 Berarti Kalau kita Sudah Punya Jari Jari Jarinya Segitu Otomatis Kan Nilai Maksimum Ini Kan Dia Shear Shear Segini Terus Ini Taunya Segini Berarti Berarti Nilai Nilai Maksimum Ini Mau gak Mau Sama Dengan Jari Jarinya 0,531 Begitu Juga Dengan Nilai Shear Maximum Dan Shear Minimum Dan Juga Tegangan Minimum 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 0,531 Terus Disini 0,531 Juga Gitu Intinya Prinsiple Stressnya Itu Adalah 0,531 Megapaskal Kira Kira Seperti Ini Kita Akan Coba Hitung Juga Menggunakan Software Seperti Biasa Kita Akan Menggunakan MSC Nastran Yang Gambarnya Kita Akan Buat Di Patran Oke Jadi Patran M Nastran Itu Adalah Salah Satu Solver FVA Terbaik Terbaik Memang Merupakan FVA Original Yang Pertama Di Dunia Dan Terus Berkembang Di Berbagai Industri Nah Untuk Pembuatan Gambar Masking Dan Pengambilan Gambarnya Atau Datanya Biasanya Kita Menggunakan Patran Atau Mungkin Ada Juga Opsi Lain Menggunakan Apex Software Baru Juga Yang Sangat User Friendly Cuman Karena Ini Adalah Materi Basik Yang Teoritis Sekali Mungkin Lebih Enak Kita Menggunakan Patran Ini Seperti Biasa Kita Akan Membuat Dulu Geometri Kita Dengan Pertama Membuat Dulu New Database New Lokasinya Bisa Disesuaikan Jangan Kebutuhan Ini Teman Teman Sendiri Misalkan Saya Buat Baru Atau Mungkin Ikuti Yang Di Folder Saya Yang Sebelum Biar Tidak Terlalu Banyak Bim Inilah Combine Load Misalkan Combine Tiga Misalkan Ada Yang Lain Bebas Namanya Terus Disini Ada Nasaran Struktural Tidak Perlu Diubah Nanti Kita Bahas Di Pertama Lain Oke Sekarang Kita Buat Dulu Geometri Kita Mulai Dari Pembuatan Silindernya Disini Ada Primitif Terus Kemudian Ada Silinder Panjang Panjangnya Kan Tadi Dia Setengah Meter Dipotong Jadi Kalau Fullnya Tadi 1 Meter Panjang Panjang 1 Meter Jari Jarinya 0,05 Karena Diameter 0,1 Thickness 0,01 Karena Tadi Diameter Dalamnya 0,8 Jadi 0,1 Dikurangi 0,08 0,2 Dibagi 2 Basic Oke Kita Sudah Punya Biometri Kita Kalau Mau Terlihat Sklid Bisa Kita Klik Disini Terus Kita Buat Tahapnya Seperti Yang Torsi Kemarin Supaya Tidak Terlalu Mencolok Perubahan Ininya Konsentrasi Tegangan Nanti Konsentrasi Tegangan Kita Akan Coba Buat Di Tutorial Yang Lainnya Lagi Atau Di Materi Yang Khusus Untuk Bahas Itu Jangan Panjang Ya Katakanlah 0,1 Radiusnya Kita Besarkan Dikit Supaya Lebih Besar Jangan Lupa Untuk Dimodify Solid Dan Klik Di Solid 1 Dan Pilih Yang Combine Ini Atau Add Jadi Ketika Kita Apply Dia Akan Gabung Terakhir Kita Buat Gagangnya Yang Tadi Panjangnya Setengah Meter Tapi Kekiri Ada 0,1 Berarti Kita Ambil 0,6 0,6 Tingginya 0,1 Misalkan Sesuai Dengan Diameternya Tebelnya Ini Ngarang Aja 0,05 Misalkan Tapi Posisinya Ini Jadi Kita Coba Apply Dulu Nah Kalau Kita Apply Seperti Ini Kita Pengen Dia Geser Ke Kanan 0,1 Itu Berarti Minus X 0,1 Terus Kita Pengen Turunkan Y Biar Pas Di Tengah Berarti 0,1 Bagi 2 0,05 Z Oke Biarkan Seperti Itu Kita Ando Dulu Biar Biar Ilang Atau Bisa Di Delete Solid Cuman Ando Aja Terus Jangan Lupa Di Modify Solid Boolean Klik Pilih Solid Dan Kita Apply Oke Sesuai Yang Kita Harapkan Oke Langkah Selanjutnya Kita Akan Mendefinisikan Materialnya Poverties Kemudian Isotropik Seperti Biasanya Mungkin Bisa Di Ikuti Dari Awal Mungkin Kita Akan Gunakan Steel Biar Agak Berbeda Dengan Sebelumnya Modulus 200 Gigapaskal 10 Pangkat 9 Poasan Ratio 0,3 Sir Modulus Kita Kosongkan Biar Dihitung Dengan Rumus E Per 2 Dalam Kurung 1 Plus New Atau Bisa Di Input Kalau Punya Datanya Apply Terus Kita Gunakan Definisikan Part Kita Dengan Cara Solid Terus Kita Beri Nama Misalkan Part 1 Cuman Kebetulan Part Kita Cuman 1 Input Properties Kita Inputkan Steel Kita Tadi Dan Region Kita Pilih Seluruhnya Oke Jangan lupa Di Apply Bondi Condition Nah Disini Kita Akan Kunci Bagian Pojok Sini Dengan Cara Displacement Yang Ini Sama Saja Kita Beri Nama Fix Fix Itu Dia Nilai Translation 0 Semua Oke Terus Application Region Kita Pilih Di Permukaan Ini Yang Kita Kunci Apply Terus Kita Berikan Juga Beban Disini Sesuai Diagram F Misalkan Gayanya Adalah Kearah Y Sebesar 100 Newton Gitu Ya Lokasinya Kita Definisikan Jangan lupa Di Apply Nah Ini Sudah Lengkap Permbebanannya Oke Kemudian Masing Kita Gunakan Default Aja Kita Mungkin Akan Bahas Masing Di Materi Khususus Tentang Masing Karena Terlalu Panjang Kalau Kita Mengejar Bagus Disini Kita Kecilkan Aja Sampai Proporsional Hasilnya Tidak Akan Terlalu Banyak Berpengaruh Hanya Untuk Menghitung Daerah Yang Lurus Seperti Ini Mungkin Nanti Kalau Untuk Yang Daerah Dengan Konsentrasi Tegangan Segini Mungkin Dia Akan Berbeda Hasilnya Cuma Kalau Disini Oke Lah Tidak Akan Jauh Oke Sedikit Lagi Supaya Lebih Rapi Aja Oke Sudah Lengkap Kemudian Kita Analisis Seperti Biasa Kita Entire Model Dan Kita Apply Untuk Memanggil Nasran Semoga Ada Masalah Ini Tidak Ada Masalah Selama Dia Memenuhi Semua Settingannya Material Definisi Dan Juga Sigma F Sama Dengan Nol Dan Sigma Moment Sama Dengan Nol Dia Tidak Akan Error 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 Biasanya Terjadi Ketika Sigma F Tidak Sama Dengan Nol Misalkan Constrain Tadi Kurang Atau Seperti Apa Oke Kita Coba HDF5 Lalu Kita Apply Oke Attach Result Oke Berarti Tidak Ada Masalah Langsung Aja Kita Result Kita Coba Klik Stress Deformasinya Seperti Apa Kita Apply Jadi Seperti Ini Dia Muter Kesini Dan Juga Muter Kesini Jadi Ada Bending Dan Ada Torsi Jadi Ini Kombinasi Cuman Yang Ini Mungkin Kita Hide Aja Yang Material Aslinya Dan Kita Mungkin Pake Fringe Aja Supaya Warnanya Lebih Jelas Oke Nah Sekarang Kalau Kita Lihat Disini Kuantitasnya Disini Adalah Form Mises Nanti Kita Akan Bahas Secara Khusus Tentang Tegangan Form Mises Kita Akan Fokus Ke Tegangan Prinsiple Kita Tadi Jadi Disini Ada Max Prinsiple Ada Mid Prinsiple Ada Macem-macem Mungkin Yang Paling Penting Adalah Max Prinsiple Ini Kita Klik Terus Kita Apply Oke Jadi Disini Warnanya Hijau Mudah Sekitar 5,an Tadi kan Hasil Kita 0,5 Mpa 0,53 Mpa Jadi Sekitar 5,3 X 10 Pangkat 5 Oke lah Jadi Hasil Kita Cukup Akurat Disini Begitu Juga Kita Lihat Shear Cuma Kalau Shear Ini Biasanya Agak Bingung Jadi Kalau Koordinat Nya Seperti Ini Biasanya Shear Ini Ada X Atau Mungkin Bisa Juga Kita Cek Yang Max Shear Biar Tidak Terlalu Banyak Variable Ini Juga Oke Lumayan Hasilnya Jadi 5,5 An Juga Seperti Prediksi Kita Oke Atau Mungkin Bisa Juga Menggunakan Cursor Ini Oh Tapi Ini Harus Ini Sih Nose 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 Oke Mungkin Itu dulu Nanti Kita Akan Coba Yang Lebih Advance Lagi Nanti Mungkin Materi Selanjutnya Tentang Font Mises Dan Triska Yang Disini Ada Cuma Masih Menjadi Misteri Disini Ada Triska Ada Font Mises Itu Dua Tegangan Juga Yang Cukup Penting Disamping Prinsip Terima kasih Sudah Menyaksikan Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Thank you Selamat